Halo what's up guys, welcome back to I'm Heart YouTube channel Oke, di video kali ini saya mau dokumentasikan dan berbagi juga buat temen-temen Penggantian kipas magnet ya Awalnya saya pakai kipas magnet untuk Mio Ini yang turbo chicken kalau nggak salah ya Terus karena warnanya nggak ada opsi yang saya pakai Jadi ini saya chat ala-ala cuman ya seadanya lah ya Terus ternyata pas saya cek dokumentasi saya Pas saya ganti ini pakai yang Mio Carbo Dan di lubangin tengahnya ini ternyata satu tahun yang lalu Nah sekarang saya mau ganti lagi Pakai kipas, kalau ini sih sebetulnya di deskripsinya Kipas radiator N-Max Aerox dan Lexi ya Cuman setahu saya untuk Yamaha itu ya Si lubang dan posisi lubangnya itu sama Jadi insya Allah sama ya bisa PNP lah ke sesama Yamaha Terbukti yang Carbo ini saya pasang di Vino 125 bisa Dan ini juga sama nih saya ukur-ukur ya Letak lubangnya itu sama persis gitu Nah kemudian kenapa sih saya pilih pakai produk SRP ini Karena ini unik ya Di deskripsinya dia itu bisa meningkatkan torsi Jadi sesuai sama keinginan saya Motor saya itu butuh torsi Karena rumahnya di daerah tanjakannya Jadi setiap hari nanjak, mudun gitu ya Kalau perjalanan Jadi saya butuh banget akselerasi dibanding kecepatan Nah disini saya tertarik pakai ini untuk meningkatkan torsi Terus di deskripsinya juga ada Ini tuh torsi naik karena ada tenaga atau gaya inersia Gaya inersia itu kalau setahu saya Gaya karena adanya percepatan ya Gak tau sih Kalau dari review produk dari produsennya sih ya Ada pakai Dino Test ya Tapi pas saya baca-baca itu ternyata Si Dino Test itu jadi pro kontra Ada yang ahli baca Dino mungkin bilangnya Ini pembodohan publik katanya Beli barang kayak gini Nah kalau saya kayaknya gak akan nyoba pakai Dino Karena gak ada waktu juga sih mungkin ya Ini kita akan coba dipasang di Vino 125 Pakai V-Link aja ya Based on feeling bagaimana perasaannya Apakah ada perubahan ditanjakan ya Soalnya kalau waktu saya dulu pakai Turbo Chicken Itu ya gak ada bedanya sih Cuman arah kipas anginnya Arah kipasnya aja yang berbeda ya Dan disini kita review sedikit ya Kalau yang ini jumlah siripnya itu 12 Nah kalau yang SRP ini jumlah siripnya 15 Dan arahnya sih sama Ini persis sama arahnya kayak Vino 125 dan Mio M3 Kebalikannya kalau yang Mio Cargo itu arahnya kebalikannya Jadi kalau yang Mio itu buat Ada efek-efek suara wing-wing gitu Atau ngiyung itu ada Pakai standarannya Oke kita coba pasang aja Terus nanti akan saya coba dulu Beberapa lama ya Mungkin seminggu atau dua minggu Kita lihat impresinya seperti apa Dan mohon maaf ya Ini hanya opini saja Pemakaian sehari-hari gitu ya Buat daerah nanjak Mungkin nanti ada sugesti juga sih Tapi saya harap Ada peningkatan Untuk performa motor Vino 125 Yang standar ini saya Oke kita coba pasang Nah ini teman-teman Persis video setahun yang lalu Ini pakai yang Mio Carbo Cuman saya lubangin Alasannya biar baut Pro Boltnya kelihatan Ini juga saya pakai si wing-an ala-ala ya Karena biar bunyinya tambah kenceng Ini juga dulu bekas di modip Saya potong Tapi ini ada cacat ya bagian sini Ntar lah mungkin saya tutup Atau ada ide lain untuk merubah ini Terus so far lampunya yang Bula Ice itu Masih awet sih yang meskipun kotor ya Nah rencana kita ganti Terus ininya saya lepas dulu untuk sementara Karena kata istri saya ini berisik banget Jadi kita copot aja Oke ini kondisi terbuka Alhamdulillah sih gak ada karat ya Cuma kotoran doang Maling kita bersihin dulu Sikat aja Terus nanti pas pemasangan Pakai ini ya Threadlock yang biru Biar bisa dilepas lagi Tapi kuat juga Kita bersihin dulu aja Nah ini penampakannya sudah terpasang Bolot perobol tetap keliatan Tinggal pasang penutupnya aja Ini nanti kita cari ide ini gimana nih Apakah ganti baru Atau Apa namanya Ini udah terpasang Tinggal nanti saya coba Dua mingguan ya Kita akan lihat impresinya seperti apa Oke Teman-teman ini udah Satu minggu lebih pemakaiannya Alhamdulillah gak ada kendala Untuk pemakaian Kipas SRP ke Vino 125 Artinya gak ada hal yang negatif Terus sisi positifnya Seperti yang dibilang di awal Saya gak pake Dyno Based on feeling Ya so far sih Buat nanjak itu Dia Apa ya Gak terlalu ngegerung gitu Jadi Mungkin bener ya Torsinya naik gitu Tapi dah Itu hanya feeling saya aja Jangan terlalu terpengaruh Jadi buat teman-teman yang mau nyoba Mungkin bisa dicoba Dan pake Dyno ya Kalau memang Ada kesempatan Jadi ini aja review dari saya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Sampai ketemu lagi di video selanjutnya